Ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isna ini Kali ini saya di ketiamannya Mas Adnan Kalau di Facebook, beliau ini namanya Mas Adnan Bonsai Jadi beliau ini seorang penghobi bonsai, juga penjual bonsai Nanti kita tanya beliau cara-caranya dan alat-alat apa saja yang diperlukan dalam menanam bahan donggelan Apa yang harus dilakukan untuk bahan-bahan yang baru didongkel? Apakah ada perlakuan khusus sebelumnya? Bahan yang habis didongkel, saya diamkan selama 2 hari Setelah saya diamkan selama 2 hari, mulai penanaman Sebelumnya saya sikat dulu, ini masih ada kotoran-kotoran yang menempel Setelah saya sikat, baru saya mulai menanam Untuk pohon yang berbeda, apakah sama perlakuannya? Misalnya sisir atau yang lain? Kalau habis didongkel? Sama saja sisir sama serut Setelah didongkel Tetap harus dibersihkan? Ya, sama saja dibersihkan dahulu, disikat Biar kotoran yang menempel seperti tanah atau apa Biar hilang Setelah itu mulai ditanam dengan pasir Pasir utuh Biar supaya air yang masuk bisa langsung keluar kalau pakai pasir Untuk menanam bahan donkkelan itu bahannya apa saja Mas Arna? Maksudnya alat-alat yang diperlukan? Alat-alat yang diperlukan seperti karung Sama tali rafia secukupnya Sama gunting Pasir buat medianya Pasir, full pasir? Full pasir, ya Selain pakai karung bisa pakai pot atau yang lain Mas Arna? Oh, bisa, bisa juga selain pakai karung Pakai pot, kalau ada pot juga bisa Mungkin lebih bagus Tapi lebih dari awalnya pakai karung Kelebihannya di mana Mas? Kalau pakai karung Kelebihannya biar air itu Gampang meresap Biar nggak menedap di dalam Biar nggak busuk di akarnya nanti Kalau ada yang beli juga langsung tinggal Iya, kalau ada yang beli Ya bisa langsung diangkut Nggak perlu bongkar pot Iya, nggak perlu bongkar pot Oke, jadi langkah-langkahnya gimana Mas Arna? Untuk mulai menanam bahan donkkelannya Langkah-langkahnya yang pertama Siapkan karung Terus dikasih media pasir Dimasukkan di dalam karung Seperlunya Seperlunya Pohon besar kecilnya Iya, disesuaikan Disesuaikan Bahannya sudah dimasukkan Terus ditimbun lagi Dengan pasir Pasir pul Jadi kira-kira bagian bawahnya tertutup? Iya, kira-kira bahannya sudah tertutup Pohonnya sudah tertutup Dengan tertimbun pasir Setelah itu Diikat dengan Tali rafia Harus padat ya? Iya, harus padat Ini Biar nggak goyang Biar nggak goyang Ini bahan serutnya sudah berapa hari Mas Arna? Ini sudah Saya diemin selama dua hari Jadi habis didongkar Sebaiknya didiemin dulu ya? Iya, didiemin selama dua hari Biar Getahnya yang Di pinggir hilang Kalau bahan lain itu Didiemin juga Tergantung Mas Misalnya sisir Atau Beringin Yang bergetah Atau Bagaimana? Yang bergetah Biasanya yang bergetah Langsung Didiemin selama berapa hari Supaya Getahnya hilang Baru ditanam Dikarung Atau dipot Untuk penyiraman Bagaimana Mas Arna? Untuk penyiraman Sehabis ditanam ini Cuma dikasih Siraman sekali Setelah itu Tidak disiram Selama beberapa hari Sekitar Empat hari Tidak usah disiram Biar tidak Airnya Biar tidak terlalu Mengendap Di dalam sini Biar tidak Membusuk Ini memang harus Padat ya Nikatnya Iya Memang harus padat Biasanya berapa lama Baru tumbuh Tunas Mas Arna Biasanya Ini serut Biasanya? Biasanya serut Sampai Dua minggu Sudah keluar Tunas Sekitar dua minggu Sekitar dua minggu Satu bulan Sudah keluar tunas Ditaruh tempat yang Terduh Biar Tidak 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 Setelah Jadi Seperti ini Bisa Disungkap Susuk Dengan Plastik transparan jadi gampang ngeceknya biar gampang ngeceknya tumbuh tunas kapan waktunya untuk bisa dipindahkan ke dalam pot eh Pak setelah jadi seperti ini bahan donggelan kalau mau dipindah ke dalam pot menunggu cabang-cabangnya sudah agak besar terus akarnya sudah mulai banyak bisa langsung dipindah ke dalam pot yang diinginkan jadi tandanya itu asal udah penangnya cabang-cabangnya sudah berantinya sudah agak panjang bahkan bercabang itu ya biasanya bercabang-cabang sama ya berarti udah enggak ada perlakuan musuh misalnya dipupuk atau gimana enggak belum ya Oh belum belum masih ditaruh ke dalam pasir Hai jadi hanya pakai pasir itu aja ya semua sampai muncul tunas baru ya jadi jadi ini contoh serutnya yang umur dua minggu sudah mulai kelihatan ada timasnya kemudian yang ini juga minggu kalau yang gede ini udah berapa minggu masalah eh sekitar dua bulanan bulanan sudah panjang sudah panjang sudah masalah biasanya untuk bahan bonsai yang masih dikarung seperti itu biasanya dijual berapa mas yang bahan seperti ini biasanya saya jual 70.000 sampai 100.000 tergantung karakter pohon kalau tetap karakter pohonnya bagus biasanya saya jual sampai 200-300 kalau yang di di dalam pot itu biasanya di jual berapa kalau yang pohon asem seperti ini di sudah dalam pot saya jual sampai 700.000 terus anting putri yang sudah dalam pot seperti ini saya jual sampai 400.000 mame ya jeruk keringkit saya jual sudah memperjadi saya jual dua juta kalau serut yang gedenya sekitar berapa mas Anand kalau saya tahu ada teman-teman yang tertarik ya serut yang air terjun saya jual seharga dua juta rupiah bisa untuk harga itu udah termasuk ongkos kirim atau belum tergantung kalau kesepakatan dari yang beli biasanya yang nanggung yang membeli ongkos kirimnya biasanya juga saya tanggung ongkos kirimnya oke itu tadi cara menanam bahan bonsai hasil dongkelan bersama mas Anand ilmunya sangat berguna dan saya ucapkan terima kasih untuk mas Anand karena sudah mau berbagi ilmu dengan kita semua semoga kedepan bisa bermanfaat dan berguna buat kita semua dan buat mas Anand semoga bahan bonsainya dan bonsainya cepat laku dan laris manis semoga kedepan nanti bisa kita tanya-tanya lagi untuk materi yang lain atau untuk tema yang lain buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel belajar bonsai jangan lupa subscribe berlangganan klik like komen dan share ke akun sosial media teman-teman semua untuk mengikuti video-video kami selanjutnya terima kasih sudah menyaksikan sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih banyak untuk mas Anand untuk waktunya semoga kedepan bisa ketemu lagi terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton